Nah kembali ke dalam Indonesia, dengan tekanan dan global economic environment yang tidak kondusif di tahun 2019 tadi, kita tetap mampu menjaga pertumbuhan kita di atas 5 persen. Kalau kita lihat dari komponen, memang karena domestic demand kita terutama untuk consumption tetap bisa bertahan 3 kuartal berturut-turut tumbuh di atas 5 persen. 5,38, 5,6, 5,24. Inflasi yang rendah menyebabkan daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun kita lihat, kalau kita lihat konsumsi pemerintah juga memberikan support untuk penurunan ekonomi ini dari sisi counter cyclical, namun dari sisi investasi terlihat mengalami perlemahan dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu PMTB atau itu yang disebut pembentukan modal tetap bruto itu tumbuhnya ada di kisaran di atas 5 bahkan di atas 7 persen di tahun 2018. Tahun ini pertumbuhannya hanya di 5 bahkan di bawah 4 persen. Ini yang kita lihat PMTB atau investasi mengalami perlemahan hampir 200 basis point dibandingkan tahun lalu. Kemudian faktor yang berbeda dari tahun 2018 dibandingkan tahun ini adalah ekspor juga. Ekspor tahun lalu bisa tumbuh rata-rata di atas 5 bahkan mencapai di atas 8 kuartal ketiga persen. Tahun ini hampir seluruh kuartal negatif growth. Ini secara total minus 1,2. Import juga demikian. Tahun lalu pertumbuhannya bahkan mencapai double digit kecuali kuartal terakhir. Tahun ini dari kuartal pertama hingga kuartal ketiga itu semuanya growthnya kontraksi. Ini yang membedakan kondisi 2019 di mana agregat demand yang berasal dari eksternal adalah lemah, investasi juga menurun dan dari sisi import kita juga mengalami tekanan yang kemudian nanti berimbas pada produksi karena sebagian dari import itu adalah barang modal dan barang antara. Jadi faktor yang masih resilient atau bertahan adalah faktor consumption dan government support yaitu government spending. Faktor eksternal tadi di tahun 2019 secara total defisit kita memang mengalami penurunan. Tadi 3,1 miliar hingga November 2019 dibandingkan tahun lalu defisitnya di dalam neraca pembayaran adalah 8,7 miliar. Namun defisit yang rendah ini karena kontraksi import yang lebih dalam dan juga ekspor yang kontraktif. Dua-duanya mengalami penurunan sehingga defisitnya lebih kecil namun itu tidak menggambarkan kondisi yang menunjukkan suatu aktivitas yang positif. Ekspor kita mengalami penurunan 7,6 persen ini terutama karena permintaan global dan tadi harga batu bara, harga komoditas semuanya mengalami penurunan. Dan import kita juga mengalami penurunan lebih dalam lagi yaitu 9,9 persen. Ini terutama kita mengurangi sedikit penurunan importnya ini karena kita sudah memulai melakukan kebijakan biodiesel. Namun secara overall kita lihat bahwa defisit yang lebih kecil dihasilkan dari ekspor dan import yang mengalami penurunan di tahun 2019. Dan itu pasti berdampak pada kegiatan sektoral di dalam negeri. Inflasi kita masih relatif sangat baik, konstan pada range 3 plus minus 1 atau titiknya di 2,72. Ini adalah inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir. Kalau lihat tadi konsumsi kita masih tumbuh di atas 5 persen, banyak yang menyampaikan apakah inflasi rendah adalah karena daya beli. Pasti dari sisi konsumsi ternyata masih tumbuhnya cukup tinggi bertahan di atas 5 persen. Jadi ini justru inflasi yang rendah mendukung daya beli yang masih bisa terjaga di atas 5 persen sehingga growth dari konsumsi tetap terjaga. Kita lihat baik inflasi inti, inflasi barang yang diatur pemerintah dan harga dari yang volatile price terutama food itu semuanya relatif baik. Untuk volatile food mungkin masih ada peningkatan lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Dengan inflasi yang stabil nilai tukar kita juga cenderung mengalami perbaikan. Tadi karena ada faktor capital inflow yang tadi disebutkan equity dan bonds dengan suku bunga dan kebijakan moneter di negara-negara maju yang relatif relax. Dengan penurunan suku bunga atau menghentikan kenaikan suku bunga seperti di FED dan juga adanya kenaikan suplai uang beredar. Maka kemudian nilai tukar rupiah mengalami perbaikan atau penguatan di tahun 2019. Apresiasi dari nilai tukar kita mencapai 3,9 persen end of period kita. Ini tentu karena tadi faktor dari suplai currency aksing meningkat dan stabilitas dan penurunan suku bunga maupun inflasi rendah juga mempengaruhi kinerja dari obligasi pemerintah. Yield dari obligasi pemerintah yang hitam itu adalah posisi terakhir 2019 dibandingkan yang merah posisi akhir 2018 mengalami penurunan lebih dari 100 basis point. Ya bahkan lebih dari berapa itu 9,2 ke 7,6. Jadi kita mengalami lebih dari 100 basis point. Untuk minyak yang juga mempengaruhi penerimaan negara unfortunately baik liftingnya maupun harganya dua-duanya mengalami capaian yang lebih rendah dari yang tadinya diasumsikan di tahun 2019. Lifting kita di sebelah kanan dari sisi minyak dan gas kelihatan pada Januari 2019 sampai dengan Desember akhir tahun relatif posisi levelnya lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Harga minyak kita tahun 2019 juga 62 dolar lebih rendah dari rata-rata tahun 2019 yang 18 yang 67,5. Jadi kalau kita lihat dari sisi minyak dan gas ini produksinya lebih rendah, harganya lebih rendah dan kurs rupiahnya lebih kuat. Sehingga penerimaan dari sisi negara dari minyak dan gas mengalami tiga tekanan tersebut. Lifting lebih rendah, kuantitasnya lebih rendah, price-nya lebih rendah dan kurs rupiah yang menguat yang menyebabkan penerimaan dalam rupiah kita mengalami penurunan yang cukup tajam dari minyak dan gas. Dengan kondisi itu kita lihat tahun 2019 lingkungan makro yang menjadi acuan penghitungan APBN juga mengalami perubahan. APBN growth tahun 2019 yang tadinya diestimasi 5,3 realisasinya diperkirakan di 5,05. 5. Inflasi kita 2,72 ini sudah realize dari asumsi 3,5. Suku bunga SPN masih lebih tinggi di 5,6 meskipun tadi yield obligasi kita rata-rata sudah turun. Nilai tukar rupiah kita mengalami penguatan tadi 3,9 persen di 14,146. Harga minyak mentah kita hanya rata-rata 62 dolar dibandingkan dengan asumsi harga 70 dan lifting minyak 7,41 dibandingkan asumsi atau target 2019 7,75. Dan lifting gas juga hanya 1,050 equivalent barrel setara minyak per hari dibandingkan dengan estimasi awal 1,250. Jadi kalau teman-teman wartawan lihat tabel ini langsung bisa tergambarkan bahwa nominal GDP kita lebih rendah karena growthnya lebih rendah, inflasi lebih rendah dan juga komoditas dan yang lain-lain tadi mengalami perlemahan. Juga rupiah kita yang menguat juga akan mempengaruhi komponen eksternal dari GDP kita. Estimasi nominal GDP 2019 adalah di Rp16.011 triliun. Ini lebih rendah dari estimasi awal kalau kita menggunakan growth 5,3 dengan inflasi 3,5 dan kursnya di Rp15.000. Namun walaupun dalam lingkungan global yang kemudian merembes ke dalam negeri, kita masih bisa menjaga kinerja pembangunan kita. Indikator pembangunan kita tetap mengalami perbaikan. Tingkat pengangguran sekarang di 5,28. Ini dari yang ditargetkan antara 4,8 hingga 5,2. Slightly lebih tinggi tapi di 5,2. Kesejahteraan dari sisi kemiskinan di 9,41 posisi terendah dalam sejarah Indonesia ada di dalam range target 8,5 hingga 9,5. Dan rasio Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan juga makin menurun berarti pemerataan lebih baik di 0,382 dari target rasio Gini di dalam range 0,30 sampai 0,35. 0,385 maksudnya. Nah, dari sisi APBN realisasinya kita seperti kita yang sampaikan, APBN adalah instrumen menjaga ekonomi dan meneruskan program pembangunan. Jadi APBN meskipun kondisi ekonomi bergerak sangat dinamis, kita tetap menjaga fungsi kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, mendorong investasi, memperkuat jaring pengaman sosial, dan terus meningkatkan pemerataan dan keadilan. Ini dilihat dari program-program yang kita terus lakukan di tahun 2019, dari sisi menjaga daya beli masyarakat, dukungan belanja modal untuk infrastruktur, memperkuat koordinasi fiskal, moneter, dan sektor real, itu tujuannya adalah untuk terus menjaga stabilitas dan mendorong ekonomi. Investasi kita dukung melalui berbagai insentif pajak, baik tax allowance, tax holiday, proses restitusi pajak yang dipercepat, proses perizinan bisnis yang dipermudah. Dari sisi sosial kita menaikkan indeks manfaat untuk PKH sejak tahun 2019 dan tahun 2020 nanti juga terus meningkat. Penyaluran bantuan pangan non-tunai yang lebih di tepat sasaran, dan keberlanjutan jaminan kesehatan melalui kenaikan PBI yang menyebabkan BPJS mendapatkan suntikan dana yang cukup besar di tahun 2019. Dan untuk pemerataan keadilan, dari mulai program kur, ultramikro, kebijakan afirmasi untuk dana desa, terutama desa yang tertinggal, dan juga program untuk mendorong UMKM. Itu semuanya dilakukan melalui instrumen APBN 2019. Jadi 2019 APBN tetap menjalankan tugas fungsinya sebagai instrumen mendorong pembangunan dan menjaga masyarakat dari guncangan perlemahan global yang sudah merembas ke ekonomi kita. APBN dalam hal ini terlihat mampu paling tidak membuat kondisi ekonomi tetap kondusif. Namun APBN juga tetap terjaga meskipun defisit di 2019 mengalami kenaikan ke 2,2 persen dari GDP. Namun kita tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga mengalami kondisi yang sama. Karena defisit APBN 2,2 yang dari tadinya direncanakan 1,8 persen dari GDP dibandingkan dengan negara lain yang mengalami defisit lebih besar dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari kita. Maka kondisi Indonesia lebih jauh lebih baik. Supaya bisa dilihat di sini India defisit dari APBNnya adalah minus 7,5 persen dari GDP-nya. Dan tadi pertumbuhan ekonominya sudah drop di 4,5 persen. Amerika Serikat untuk tumbuh tadi 2,1 persen di kuartal tertak akhir itu defisitnya 5,6. Brazil yang defisit APBNnya 7,5 pertumbuhannya nyaris 0 persen. Malaysia dengan defisit 3 persen growthnya 4,4. Vietnam dengan defisit lebih tinggi dari kita, dua kali lipat dari kita pertumbuhannya memang tinggi 7,0. Dan RRT yang defisitnya 6,1 dengan growthnya juga sekitar 6,1. Jadi kalau kita lihat di sini kombinasi pemerintah menjaga fiskal kita untuk tetap mampu mendorong ekonomi dan oleh karena itu defisitnya melebar dari yang tadinya kita rencanakan. Namun itu masih jauh lebih rendah dibandingkan peer emerging country yang lain dengan hasil pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di atas lima itu relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain. Nah ini konteksnya sekarang kita masuk ke APBN di 2019 yang tadi kami sampaikan meskipun defisitnya melebar namun masih terarah terkendali dan secara keseluruhan kinerja APBN kita bisa tetap menjaga perekonomian secara cukup baik di bawah tekanan yang tidak mudah di 2019. Pendapatan negara yang tadi saya sebutkan mengalami tekanan karena rembesan perlemahan global terlihat dari pendapatan perpajakan kita. Pendapatan negara kita tumbuh 0,7 persen dan penerimaan perpajakan kita tumbuh 1,7 persen. Artinya kita tahun 2019 mengumpulkan 1.957,2 triliun atau 90,4 persen dibandingkan target awal. Itu karena berbagai nanti kami tunjukkan komponen dari perpajakan yang mengalami perlemahan akibat perlemahan ekonomi. Dan untuk penerimaan perpajakan kita bisa mengumpulkan 1.545,3 triliun atau 86,5 persen dari yang kita targetkan atau tumbuh 1,7 persen. Sementara dari PNBP kita masih cukup baik meskipun tadi kita sebutkan untuk sumber daya alam mengalami tekanan dari komoditas. Tapi kita tetap berhasil mendapatkan PNBP sebesar 405 triliun atau di atas target 378,3 triliun atau 107,1 persen. 405 ini masih lebih rendah dari tahun lalu yang 409 sehingga growth-nya tetap negatif minus 1,0. Hibah kita mencapai 6,8 triliun ini jauh lebih tinggi yang tadinya diperkirakan hanya 400 miliar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.